Oke, halo my lovely dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih disini, aku mau berbagi pesan general lagi Yang mungkin bisa risonet buat kalian, oke, kembali aku ingatkan Pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri Di bawah, santai aja, just take it easy Ini hanya prediksi, oke, sekali lagi bisa risonet, bisa tidak Dan ini juga timeless tanpa batasan waktu Jadi mungkin bisa saja terjadi di waktu yang memang tepat buat kalian Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak besok, tapi mungkin ke depannya, oke Just take it easy, kita akan lihat disini mungkin ada clue, mungkin ada clarity So, let's have a look apa pesannya buat kalian di video kali ini Oke, aku dapat the three of swords Oke, seseorang crying disini, my lovely dear Seseorang menangis, oke, wow, it's yellow, yellow, oke Dan disini kalau aku bilang kayak seseorang sedang keinget sama kamu Atau mungkin disini kayak seseorang kepikiran Ya mungkin disini ada rasa bersalah, ya especially disini aku dapat warna kuning yang mengindikasikan solar plexus chakra Oke, dan disini kalau aku lihat kayak ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah So, especially mungkin seseorang disini menangis, oke, seseorang mungkin kayak memikirkan kamu Ya kangen, pengen ketemu sama kamu disitu Dan aku lihat mungkin disini ada energi luka, ada energi pengkhianatan Atau mungkin disini kayak seseorang Apa ya, kalau aku bilang Mungkin kaku, keras kepala, egoisnya luar biasa disitu, oke So, mungkin seseorang punya mata almond Atau mungkin disini kayak seseorang punya warna mata yang berbeda dengan kamu Oke, dan disini aku dapat kayak kombinasi Merah putih, oke Mungkin seseorang suka warna merah atau warna putih Oke, seseorang suka coklat putih Aku nggak tahu kayak kebawa Mungkin seseorang sangat suka coklat putih Oke, dan disini aku dapat kayak tres de es padas So, mungkin kamu dealing, I don't know, aku dapat kayak energi mungkin Mungkin kamu bisa bahasa portugis atau bahasa spanyol Atau kamu dealing dengan seseorang yang terhubung dengan mungkin portugis, spanish Ya, mungkin seperti itu, oke Nggak semua, tapi ambil mana yang resonate Oke, the tree of sword Kalau kulihat mungkin kamu usia 30-an Atau mungkin seseorang disini Atau mungkin kayak kamu baru aja selesai healing Ya, tapi ada yang stuck dengan energi kamu, oke Seseorang kepikiran, seseorang keingat sama kamu Oke, seseorang mungkin disini kayak menyesal Ya, terlebih mungkin dulu dia dengan egonya Seperti itu Oke, atau disini aku dapat kayak Tidak tahu nih, bendera merah putih Ya, mungkin dalam benderanya itu ada warna merah, ada warna putih Oke, so Mungkin kamu dealing kayak dengan mungkin Belanda Atau mungkin disini ada Monaco Ya, ambil mana yang resonate, dear Karena aku dapat kayak bendera yang ada warna merah putihnya Ya, tapi bisa mungkin mix Keduanya atau mungkin ada tambahan warna lain Tapi ada warna inti disitu merah sama putih, oke Just take it easy, oke Kemudian aku dapat disini Aku dapat the six of sword, oke Energy sword So, mungkin kamu dealing dengan Gemini Libra Aquarius, oke Size DS padas Oke, dan six of sword disini kayak Look at this Ini energi seseorang Dan disini kayak banyak banget sword, sword, sword Jadi kalau aku bilang gak seseorang Mungkin disini kepikiran sama kamu Terlebih aku lihat ini energi yang jauh So, mungkin ada long distance, traveling Mungkin ada internet online, social media Mungkin ada perbedaan culture disini Anything, ya Tapi aku lihat kayak Someone is heavily thinking about you Kayak seseorang Kayak mikirin kamu disini, oke Kayak mikir, mikir, and mikir Oke, so, wow Dan especially mungkin kayak Ada keinginan untuk komunikasi Ada keinginan untuk terhubung kembali Dengan kamu disitu Kemudian disini aku dapat Oke, the hermit Oke, el hermit tanyo Oke, el hermit chano Tanyo, oke Oke, the hermit Kalau aku bilang disini Ya, so, mungkin dia lebih tua Daripada kamu Oke, dan disini Kalau aku dapat kayak Seseorang mungkin sangat suka Memakai jaket bulu Mantel Atau mungkin disini Kayak seseorang tinggal Di negara empat musim Atau dia tinggal di kayak Terhubung dengan kayak musim dingin gitu Kayak winter So, mungkin bulan Desember Januari, Februari penting Dan disini kalau aku lihat Mungkin seseorang berkumis Oke, mungkin seseorang punya alis yang tebal Oke, disini aku lihat Mungkin seseorang punya mata panda Atau matanya agak turun Ambil mana yang resonate Mungkin dia lebih tua Mungkin hidungnya lebih mancung Mungkin bisa ini energi maskulin Ya, mungkin disini Seseorang bisa religious Spiritual Mungkin kamu Mungkin dia Dan mungkin disini Kayak seseorang punya peliharaan kucing Atau seseorang sangat suka dengan kucing Ya, seseorang juga punya jenggot yang tebal mungkin Ambil mana yang resonate Tapi mungkin bisa jadi seseorang juga berambut keriting Atau curly mungkin Oke, so Dan kalau kalian lihat disini Oke, kelihatan gak ya Oke, so aku dapat Disini kayak simbol Bisa ini mengindikasikan huruf M Kalau dibalik ini huruf W Kalau ngadep sini ini huruf E Oke, kalau ngadep sini ini angka 3 Jadi mungkin penting Oke, 3 E M W Disitu, so especially disini juga Simbol tangan ini Mengindikasikan bisa mungkin 3 Atau mungkin disini huruf M Atau mungkin huruf W Oke, so itu mungkin penting Mungkin ada huruf itu dalam namanya Atau ada huruf E Ya, oke Dan especially Kalau aku lihat kayak Mungkin seseorang sangat deket banget dengan ayah Father figure, oke Mungkin seseorang disini sangat sayang banget sama ayahnya Atau mungkin kamu Atau mungkin dia Atau disini kebalikan Seseorang mungkin kehilangan father figure dalam hidupnya Oke, so mungkin ada kayak Sorry, keluarga broken home Atau mungkin disini kayak Kehilangan sosok ayah dalam Mungkin pada saat dia kecil Atau pada saat dia remaja Atau anything disitu, oke Something about father figure, oke Atau mungkin seseorang punya father issue, oke Ambil mana yang resonate, oke Hmm, let's see lagi disitu Oke, disini aku dapat the star, oke La estrella, the star Oke, the star disini kalau aku lihat kayak ada indikasi So again, mungkin dia kembali untuk memanifestasikan kamu Ya mungkin seseorang berlambut wavy, curly, ya Berombak, berombak, ya berombak rambutnya Atau mungkin disini seseorang yang kalau aku bilang kayak Rambutnya keriting atau mungkin panjang disini So, dan the star kalau aku bilang kayak seseorang mungkin Seseorang punya hidung mancung disini, oke So straight nose, pointed nose disini, oke Mungkin seseorang juga Pokoknya hidungnya mancung banget gitu Oke, so aku dapat kayak ya mancung, mancung, mancung Oke, so let's have a look lagi Oke, disini aku dapat the queen of wands Oke, so queen of wands Kalau aku bilang disini mungkin seseorang Eris, Leo, Sagittarius Mungkin disini ada juga yang berhijab Atau mungkin disini kamu dan dia memang ada Perbedaan kepercayaan Ambil mana yang resonate, dear Dan disini mungkin seseorang beralis tebal Bermata besar, berbibir tebal, oke So mungkin seseorang Kalau aku bilang kayak ada juga mungkin sebagian dari kamu yang berhijab Ambil mana yang resonate Oke, tapi kayak seseorang Ada sisi kayak merindukan, oke Mungkin menyesal, merindukan, kehilangan Disini the four of pentacles Ya mungkin dulu disini kayak ego Atau mungkin disini aku dapat kayak bibir-bibir-bibir Mungkin dia kayak lebih mendengarkan Omongan orang lain Atau mungkin disini kayak seseorang Lebih kayak menuruti Apa ya Energi pihak ketiga Karena disini ada angka tiga Jadi mungkin sekarang dia menyesal Ya seseorang suka dengan ice cream Seseorang mungkin Ya suka apple, buah cherry, oke Seseorang sangat suka memakai sneakers Atau sepatu cats Ya converse, anything Nike, adidas, oke So Atau mungkin dia pengoleksi sepatu Atau mungkin kamu disini Dan mungkin dia bisa lebih tinggi daripada kamu Dia bisa lebih tua daripada kamu Tapi ada yang really-really kayak sekarang tuh nyesal Karena kartu yang pertama keluar adalah Thress de espadas Which is three of swords Yang kalau aku bilang like sedih Grieving, warning Ya mungkin disini dia kecewa sama dirinya Dia mikir sama kamu Terlebih jarak itu membuat dia kayak semakin mikir Mikir and mikir Oke Kemudian disini aku dapat The seven of swords Ya so Ya kalau aku lihat again Energi sword, oke So purple and yellow Jadi kalau aku bilang disini Mungkin seseorang kayak Dulu mengkhianati kamu Oke Dulu ada energi luka Dulu ada energi kebohongan Oke Mungkin dulu seseorang Seseorang berbelah pinggir di rambutnya Oke Atau mungkin disini kayak seseorang Apa ya Kalau aku bilang Mungkin agak manipulatif Atau mungkin Sangat egois Atau mungkin disini kayak seseorang Kalau aku bilang kayak Emotional Agak temperament Bisa Atau mungkin Disini kayak really-really Menyesal saat ini Kepikiran Disitu Kemudian aku dapat The two of swords Ya sekarang dia dilema Dia bingung Kayak I don't know what to do Oke dan especially aku dapat Energi sword Oke a lot Disini sword 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 Oke Dan Disini pun kalau aku lihat Dia kayak simbol X ya X X Oke disini juga X Kalau aku bilang ini energi mantan Oke Ada yang mungkin menyesal disitu Dan especially disini ada Three of pentacles Again angka tiga Oke dan Kalau aku bilang disini Seseorang Apa ya Kayak sangat ingin terhubung Sangat ingin Dealing sama kamu Sangat ingin berkomunikasi Kembali dengan kamu Oke Dan aku dapat Di air once Disini ada Again disini bibir Dan ini lidah So aku lihat Dia sangat ingin Talk to you Komunikasi Oke seseorang mungkin punya Gigi yang ada jaraknya Gitu Atau mungkin di tengah-tengahnya Ada gapnya Oke So Ya ini hanya ciri untuk Specific person Mungkin seseorang punya Huruf E Dalam namanya Huruf O Huruf T Huruf M Huruf W Kemudian disini I Ada L Oke So Yap mungkin Ada huruf Ya aku dapat Seperti itu Oke Tapi kayak Seseorang disini menyesal Kayak dia mungkin stalking kamu Ya Ini energi mantan Ya dan Mungkin kayak dia ingin Membangun lagi hubungan Terlebih dulu mungkin Ada gangguan pihak ketiga Mungkin juga bisa karir Ya Karena disini kayak dia lebih Dulu mementingkan karirnya Atau dia kayak merasa insecure Ya Dan ini mungkin energi kamu So Mungkin juga ada sisi kekanak-kanakan Oke Tapi seseorang kayak Ada penyesalan disitu Oke So let's have a look lagi Mungkin ada pesan Oke Together again Ya dia ingin bersama dengan Kamu lagi Seseorang juga punya Lesung pipi disini Dear Atau mungkin Seseorang punya Tai lalat Atau tanda lahir Di area lengan Oke Lengan ke tangan Oke ambil mana yang Resonet Kemudian Disini aku dapat Flirting and dating Ya dia ingin mungkin Memulai awal baru Ya seseorang sangat ingin Komunikasi Again Bisa jadi ini Tai lalat ya Look at this Mungkin seseorang punya Tai lalat deket bibir Mungkin kamu Dan disini Kalau aku lihat Aku dapat Kata-kata utara So mungkin Seseorang tinggal Di area utara Atau mungkin Yang terhubung dengan Utara Pokoknya ada utara Ada Ya ada north North Disitu utara Oke Dan kalau aku lihat Dia sangat ingin Komunikasi Oke Mungkin dia ingin Mengontak kamu Ya mungkin Seseorang disini Bibir atasnya Lebih tebal Daripada bibir bawah Oke Di upper lips Ticker Dan the bottom lips Jadi kalau aku bilang Itu ciri-cirinya Seseorang mungkin punya Again Ini Hidung Lubang hidungnya besar Oke Saya ambil mana yang Resonet Oke Flirting and dating Kemudian Forgiveness Ya mungkin dia hadir Untuk meminta maaf Ya dia hadir Untuk dealing Sama kamu Disitu I miss you Oke Seseorang Really really like Missing you My lovely dear Seseorang Merindukan kamu Seseorang Ingin dealing Sama kamu Oke Kemudian Disini special to me Ya mungkin Dia baru menyadari Bahwa kamu special Disini So that's why Disitu Oke Opposite attract Mungkin ada perbedaan Ras Kultur budaya Ya Kemudian Disini I love you Ya seseorang Really really like Mungkin menyadari Sekarang Juggling Sekarang dia galau Dia bingung Disini Especially aku dapat Two of swords Kayak Aduh gimana ya Mungkin ada perasaan Denial Ya kayaknya Nggak ah Ngapain juga Gitu loh Tapi Ya again Ada energi sneaky Tricky Manipulatif Ya Dan Mungkin dia bakal balik Ya Dia kayak stalking kamu Atau mungkin kamu Ketemu via online Ada ketakutan Ketakutan yang dia Masih rasakan Bisa mungkin Ini energi twin flame Dan sekarang Kayak dia sedih Dia kehilangan Kamu ada koneksi Past life Sama dia Ya Dan disini mungkin Dia mencoba untuk Kayak denial Perasaan itu Ya Tapi I'm sure Mungkin dia akhirnya Pergi dan running away Tapi aku lihat disini Dia ingin Reunion Sama kamu Ya They want to get back to you Dia ingin balik Sama kamu Disitu Kemudian disini Aku dapat I want a fresh start With you Aku ingin memulai awal baru New beginning Aku ingin memulai awal baru Dengan kamu I just dream and wish for everything Dia mulai memimpikan Mungkin kamu sering melihat Kayak 17 17 7 7 7 7 7 7 7 Atau 7 11 Atau 117 Mungkin penting Ya I just dream Dia bener-bener Kayak memanifestasikan Kamu lagi Kemudian disitu You are my everything Ya mungkin Dia sekarang menyadari Bahwa something about you Ada sesuatu yang spesial Dengan kamu Dan I'm ready Ya bersiap Oke Dia mungkin kayak Disini kayak Konsultasi Seek a professional advice Mungkin kayak Kok dia galau Dia terus keingat kamu Ya dia kepikiran Dan Ya Dan aku lihat disini Oh Dia mungkin kayak I want I want to have sex with you Oke Like mungkin dia merindukan Intimacy dengan kamu Ya disitu Dan again I want to start family Bukan hanya intimacy Tapi mungkin dia ingin Memiliki keluarga Sama kamu Dan disini kayak Apa yang kamu inginkan Oke Dan Apa ya Aku lihat mungkin disini Seseorang punya Perfeksionis Sifat perfeksionis Tapi Aku lihat dia ingin Awal baru Oke Seseorang kayak Really really Miss you Like disini Aku dapat I miss you Oke I miss you And I love you Oke So ya Mungkin dia hadir Untuk Completely Meminta maaf Ya I miss you And I love you Disitu Oke So itu dia Mungkin pesannya I hope you enjoy Thank you so much Bye bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye Thank you Bye 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 Terima kasih.